King Nasar berikan sindiran keras ke Dewi Persik setelah Lesti Kejora resmi merilis single terbarunya yang berjudul di Arsi. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, mantan suami dari Musdalifah tersebut tak ragu mengatakan bahwa Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut masa depan. Sedangkan yang satunya lagi calon ratu koar-koar di masa yang akan datang. Atas pernyataannya tersebut, banyak warganet menduga bahwa kalimat itu ditujukan untuk menyindir Dewi Persik yang selama ini kerap menyindir artis-artis lain, salah satunya Lesti Kejora. Dalam video yang sama, King Nasar juga menambahkan bahwa sosok Lesti Kejora wajib dicontoh untuk para penyanyi-penyanyi lain, apalagi bagi penyanyi dangdut yang masih berusia muda. Dan jangan contohin yang satunya lagi, kerjaannya sibuk ngurusin hidup orang. Tentu saja. Unggahan video tersebut langsung diserbu oleh banyak netizen. Beragam komentar pun turut dilontarkan oleh warganet dalam menanggapi pernyataan dari King Nasar tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, pedandut Lesti Kejora baru saja merilis single terbarunya. Bertajuk di RCMU, lagu tersebut rupanya merupakan ciptaan dari sang suami, Rizky Bilar. Video klip lagu di RCMU yang rilis pada 23 Juli 2023 lalu telah ditonton oleh lebih dari 2,5 juta orang di Youtube. Bahkan, Lesti pun membeberkan bahwa lirik dari lagu ciptaan suaminya tersebut berisi doa dan curhatannya. Lagunya ini memang doanya kakak, curhatan kakak. Kalau kata kakak waktu pas ngasih lagu ini kakak pengen punya lagu yang everlasting abadi didengar orang terus meskipun orangnya sudah gak ada karyanya terus didengar, ungkap Lesti yang dikutip dari akun Youtube Star Pro. Dibantu oleh Andi Rianto. Lagu di RCMU tentunya terdengar semakin indah. Meskipun, Lesti sendiri tak menyangka akan dibuatkan lagu oleh suaminya. Gak ekspek juga kakak bikin lagu, doanya beliau sendiri, ya Allah bagus juga liriknya ditambah aran semen yang bagus dari Om Andi Rianto, kata Lesti. Lewat lagu ciptaan suaminya, perempuan 23 tahun ini berharap jika seluruh masyarakat dapat menerimanya. Bahkan, Ia juga berharap bahwa lagu tersebut dapat menjadi doa baik untuk seluruh pasangan di dunia dan akhirat. Semoga lagu ini bisa dicintai penikmat musik baik genre apapun dan bisa menjadi doa yang baik juga untuk seluruh pasangan-pasangan yang ada di dunia ini. Pasti harapannya kan semua pengen selalu bersama bukan hanya di dunia saja tetapi di istananya Tuhan, tandasnya. Menariknya, single terbaru Lesti Kejora tersebut tak hanya disambut baik oleh masyarakat biasa saja. Bahkan, sederet artis dan penyanyi top Tanah Air juga ikut memberikan komentar positif terkait lagu milik Lesti Kejora itu. Seperti, Terima kasih telah menonton!